Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali dalam channel kesayangan kita Nazarul Yanis oke di segmen kali ini saya memesan satu buah paket ya kembali ini paket dari tulisi ikan yang saya pesan dari salah satu toko online nah ini paket dari Jakarta ya dari Bekasi kurang lebih ini sudah sampai sekitar tiga hari dan Mari sama-sama kita lihat ya bungkusnya seperti ini aja paketnya seperti paket biasa dan kita unboxing langsung bagaimana keadaan ikan di dalamnya mudahan baik-baik saja ya tidak ada masalah dan ikannya masih hidup jadi ini sekalian nge-unboxing dan nge-review jadi saya pesan dua jenis ikan itu adalah ikan cana maru ya cana maru yellow centarum dan satu jenis lagi adalah jenis cana asiatica ya dan akan kita lihatnya di dalamnya adalah kotak seperti ini ya kotaknya masih rapi walaupun agak sedikit peot tetapi tidak bocor ya kelihatan di sini dan saya akan coba buka sebentar nah saya buka oke kelihatan ini dia ikannya ikan yang pertama nah ini adalah jenis cana yellow centarum ya Alhamdulillah ikannya hidup dua-duanya ini ukurannya kurang lebih sekitar 6 atau 7 cm oke Alhamdulillah hidup dan yang kedua ini adalah ikan jenis cana ya cana asiatica RSWS dan Alhamdulillah juga dua-duanya masih dalam kondisi yang yang sehat nih Nah Alhamdulillah sekali ya Nah teman-teman bisa lihat disini bentuknya Oke langsung aja kita mau aklimatisasi dulu sambil kita siapkan tank untuk memindahkan ikannya kotaknya sudah kosong dan sudah bisa kita rapikan baik setelah kurang lebih satu jam maka ikan sudah siap kita rilis di dalam tank yang ini merupakannya yang saya punya ya eh tadinya ini saya gunakan sebagai tank cupang jadi sementara cupangnya kita pindahkan dulu dan kita ganti sebagai tank tempat cana dan akan kita rilis secara perlahan cana maru nah ini maru lokality yellow centarum ini label dari penjualnya ya ini ukurannya kurang lebih sekitar 6 sampai dengan 7 cm bisa kita lihat disini kondisi ikannya sehat tetapi memang agak sedikit stress ya dia masih mojok di belakang dan ngumpul seperti itu nah tetapi kita biarkan aja dulu sekitar 1 sampai dengan 2 hari ini mudah-mudahan besok dia bisa cepat stabil dan bisa langsung kita beri pakan setelah dipuasakan kurang lebih 3 hari ya nah selamat menikmati ya selamat menikmati nah selanjutnya kita akan membuka bungkusan bungkusan yang kedua ya disini adalah berisi ikan cana asiatica red strip and white spot rsws dan disini 2 ekor juga ya ukurannya sama kurang lebih 6 sampai dengan 7 cm nah alhamdulillah ikannya juga masih sehat dan cukup lincah ya disini tanki yang saya siapkan bener-bener baru ya jadi kita biarkan dulu karena kondisi ikannya juga masih stress mungkin besok kita akan coba isi substrat dan hardscape nya jadi biar dia lebih settle dan kita tunggu selama 1 sampai dengan 2 hari ini dulu nah ini jenis cana asiatica cana ini berasal dari daerah Cina ya kalau saya tidak keliru dan ini cantik sekali warnanya baik jadi demikian unboxing dan review singkat kita mengenai cana yang baru kita pesan tadi ada 2 jenis cana cana maru yellow centarum dan cana asiatica rsws atau red strip white spot jadi setidaknya sampai sejauh ini kita punya udah punya 4 jenis cana ya cana limbata cana pukra cana maru yellow centarum cana asiatica dan juga saya punya cana striata itu cana lokal ya dan dia 4 atau 5 lah dan memang ini terkesan terburu-buru karena tadi paketnya nyampe nya agak kesorean jadi saya khawatir ikannya kenapa-napa dan langsung kita buka aja kita review dan unbox alhamdulillahnya ikannya kondisinya sehat jadi memang tanknya belum kita isi dengan substrat dan belum bisa kita isi dengan hardscape mudah-mudahan kita biarkan aja dia semalaman dulu supaya stabil besok rencananya akan kita isi substrat dan hardscape nya agar dia lebih nyaman dan kondisinya lebih optimal ya demikian jadi vlog kita kali ini ya jangan lupa di klik tombol subscribe like dan berikan komentar-komentar yang membangun silahkan komentar apa aja atau ide-ide apa jadi ya vlog ini ya seputar hobi aja hobi tentang ikan-ikan selain ada urban gardening juga ada jalan-jalan ya kita akan terus update perkembangannya dan ya barangkali ada info-info silahkan teman-teman berbagi juga saya juga masih baru juga ya masih banyak belajar dan senang aja oke terima kasih buat teman-teman jangan lupa saksikan terus ya dan tunggu video-video vlog-vlog berikutnya sampai jumpa see you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati